Intro Kepala Negara Republik Indonesia Joko Widodo membuka rapat pimpinan TNI Polri tahun 2018. Rapim kali ini mengusung tema dilandasi dengan sinergitas, soliditas, dan profesionalitas TNI Polri siap mengamankan Pilkada Serentak 2018 dan tahapan pemilu 2019 dalam rangka menjamin pembangunan nasional. Kegiatan rapim TNI Polri 2018 ini diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kedatangan Jokowi dan para rombongan disambut dengan tabuhan gendang dan kesenian tradisional sampai menuju gedung Aulaga Totsubroto dengan didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavia. Dalam arahannya, Presiden mengatakan bahwa bangsa Indonesia patut berbangga diri. Lantaran telah beberapa kali berhasil melaksanakan proses demokrasi baik pemilu dan pilkada dengan baik dan tertib. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI memaparkan bahwa rapim kali ini pembekalan akan disampaikan oleh para Kabinet Kerja Kapolri dan para Kepala Badan Lembaga Nasional. Rapim TNI Polri 2018 juga dihadiri Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menkopol Wukam Wiranto, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anum, dan para pejabat tinggi TNI Polri serta diikuti 359 perwira tinggi, yaitu 180 anggota dari TNI dan 179 anggota dari Polri. Dari Jakarta, Tesar Tribrata TV, Salam Tribrata.